Pemirsa Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Roma Hurmuzi membuat kegaduhan dengan berbicara bahwa pemilu 2024 masih 50-50. Politikus yang akrab di Sapa Romi itu tak yakin pemilu akan digelar pada 2024. Hal itu disampaikan Romi saat menjadi pembicara dalam acara BIMTEK anggota DPRD P3 sejauh timur di Surabaya. Menurut Romi, kendati KPU atau Otoritas Penyelenggara Pemilu sudah memastikan bahwa pemilu akan digelar sesuai dengan jadwal. Hal itu tidak menjadikan pemilu pasti digelar 2024. Romi menambahkan P3 siap dengan segala keputusan terkait pemilu. Entah pemilu digelar tepat waktu atau pemilu ditunda. Sebagai lambang peserta pemilu dari Partai Pesatuan Pemilu tahun 2020. Jangan lupa untuk menonton! 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 Terima kasih telah menonton!